Intro Begini Ustadz Saya ini termasuk yang Terlalu besar bobotnya Jadi malah Menghindari Madu, takutnya makan Madu itu malah makannya Setambah semangat Boleh gak kalau mikir begitu Satu Kedua Kita kan boleh belajar dari negara Cina juga Katanya orang Cina itu Untuk ngurusin badan Minum lobak Untuk sehat itu Ustadz gimana Pengetahuan Ustadz, terima kasih Kalau boleh tahu Bu, maaf saya tanya dikit Ibu bertambah bobotnya Kira-kira karena makan apa? Karena Gak bergerak Oke, di luar gak bergerak Pasti ada sesuatu yang ibu makan Oh ya Makin 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 Sedikit orang di rumah Sedangkan masaknya tetap Ya itu juga Nah, saya kasih tahu Nah ini ilmu saya kasih tahu Ilmu saya kasih tahu Supaya ibu paham Nanti ini bisa anda terapkan Kalau Kalori yang masuk Sama dengan kalori yang keluar Maka berat badan stabil Oke, ini imus Umumnya ya Itu mungkin sudah tahu juga Tapi kalau kalori yang masuk Lebih sedikit daripada kalori yang keluar Maka berat badan turun Paham ya? Lebih sedikit Kalau yang masuk lebih sedikit daripada keluar Dia di defisit dia Maka berat badan turun Ya Kalau kalori yang Apa itu namanya Keluar Tadi kan dia masuk 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 lebih banyak Keluarnya lebih sedikit Maka berat badan naik Pedomannya kayak begitu saja Nah, kalori ini dari mana sebenarnya sumbernya? Semua produk-produk yang mengandung gula Ya, contohnya apa? Jadi kalau Sebenarnya Kalau anda ibu yang mungkin lihat postingan saya Itu cara paling mudah Ngurangi berat badan itu sebenarnya dua saja Anda mulai kurangi Didefisitkan dengan cara apa? Ngurangi makan nasi putih Ngurangi makan tepung Dan mengurangi makan gula pasir Kalau saya bisa menebak Ya tiga hal ini Pasti masih ada makan Kan gitu Karena memang sumbernya dari situ Ya Gak mungkin Itu mungkin Ibu lupa atau tidak Karena sebagian besar sumber dari situ Jadi Jangan langsung salahkan madu Gitu kan Nanti kalau saya makan madu Berat badan naik lah Nanti nafsu makan bertambah lah Sedangkan ya memang bukan masalah di madunya Sebenarnya Kitanya yang tidak komitmen Kita tidak konsisten Dengan kata kala Menjaga tubuh kita tadi Tidak apa-apa Itu bagian Namanya juga manusia Gitu kan Tidak masalah Jadi Kalau saya Berarti caranya gimana Supaya saya bisa Apa itu namanya Turun berat badan Misalkan kalau judulnya Menurunkan berat badan Ini kurangi kalau Didefisitkan kalorinya Didefisitkan kalorinya Apalagi kayak roman Kayak begini Ini saat yang paling tepat Dengan cara apa Kan orang burpuasa itu kan doanya mustajab Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga nanti Ibu misalkan berbuka Berbuka itu Makan itu ya Bener-bener Kita sebutnya itu Nutrien dense Gitu kan Makanan yang bernilai gizi tinggi Contoh mungkin Pernah saya sebutkan Bagaimana kurma itu Disebutkan sebuah riwayat Nabi itu makan kurma dengan butter Jadi Nabi itu makan kurmanya dengan butter Butter grass fat ya Lemak dari Sapi yang hidupnya itu Bukan hidup di kandang Tapi dia hidup bebas Yaitu lemak Grass fat Itu banyak Bahkan Apa itu namanya Kali mau cari bisa itu ya Butter grass fat Nanti makan sama kurma Lemaknya dapat Karbonnya dapat Ya Seratnya dapat Masya Allah Tambah minum Habis itu ngapain Ya cukupnya saja Mereka dimakan sayur-sayuran gitu kan Lalu bernoh Ya Allah cukupkan Makanan ini Untuk aku bisa beraktifitas hari ini Bisa berpuasa Bisa beramal Macem-macem Lalu pasti Allah akan kabulkan Tenang aja Ya Dan jadikan makan yang sedikit nih Ya Allah Bisa menguatkan tubuhku Jadi akhirnya Tanpa sadar Tanpa sadar Ibu terdevisitkan Sediri kalorinya Apalagi ya bulan Ramadan Ya Bulan Ramadan Jangan samakan dengan bulan yang lain Makan juga sama Tiga kali sehari Sahur makan Buka makan Habis terawih makan Sama aja Pasti surplus dia Ya Makanya dikurangi Terus Sebenarnya kita Apa namanya Ini butuh komitmen Saya katakan tadi ya Bentuk ya Cara kita bersyukur Dengan cara ya tadi Mengurangi makanan-makanan yang Masuk ke tubuh kita Sehingga Terjadi Defisit Kalau defisit Kalau terjadi Pasti dia akan turun Jadi Berarti saya gak boleh minum madu Minum aja Ibu makan Minum madu Satu sendok Anu Gak ada bagian gemuk lah Insyaallah Satu sendok gitu kan Nasinya Satu piring Tepungnya Banyak lagi tuh Gitu kan Jadi bukan salah di madunya Atau mungkin bukan salah madunya Jadi Itu salah satu caranya kita Ya untuk Mengurangi berat badan Dan Dulu saya pernah bikin Tiga tahun yang lalu Itu tulisan tentang Seven Days Challenge JASR Tapi gak tau tulisan itu dimana sekarang Itu banyak sekali orang yang Masyaallah turun berat badannya Ya Apa tuh namanya Dengan sangat spektakuler gitu kan Tapi hari setelah turun Bingung sendiri Mau diapain gitu kan Nah disinilah kita perlu ilmu lagi Jadi sebenarnya Berat badan tuh Kalau mau diturunkan silahkan Tapi kita harus juga Jaga maintain Supaya dia Tidak hanya berat badan turun Tapi masa ototnya juga bertambah Dengan cara apa olahraga Susah gak? Susah Hidup sehat tuh susah Olahraga tuh susah Ya Tapi kalau gak dipaksain Ini sampai kapan kita Mau kayak begini-begini terus Seperti hal yang sering saya sampaikan itu kan Kayak Solat malam Solat tahajud itu kan susah Susah lagi enak-enak tidur Bangun Tapi Kalau tahajud gak dipaksain Sampai mati juga Kita gak bakal tahajud Seperti itu Jadi ini Apa tuh namanya Nasihat saya lah tentunya Tentunya Ya ini butuh komitmen Ya konsistensi Komitmen Kita untuk menjaga tadi Apalagi kayak Romano Kebeni dan Waktunya sangat Sangat apa namanya Sangat Banyak Allah berikan Nah Berkaitan dengan tadi mungkin di Cina Sebenarnya banyak sih Kalau ibu baca Nanti browsing aja Namanya blue Blue country ya Atau ya blue country Negara-negara yang dia punya Apa Peringkat blue lah gitu kan Atau apa ya Nama itu ya Negara-negara dengan usia Harapan hidup tertinggi di dunia Itu sebagian besar Pola makan yang mereka Anud itu adalah Pola-pola makan Yang sehat Ya Ada Korea Selatan Ya termasuk juga Di beberapa daerah Di Amerika itu ada Dan itu berbasiskan pada Sebenarnya Konsep-konsep Bahan pangan Yang dijelaskan awal Quran Termasuk dalam surat Abasa Ya biji-bijian ya Kacang-kacangan Salah satunya itu Dan mereka banyak Mengkonsumsi Makanan-makanan Fermentasi ya Probiotik juga salah satunya Jadi Kalau pakai lobak doang Misalkan dia oke lah Pakai lobak Misalkan Atau ribu Sehingga saya itu lobak gitu kan Tapi kalau pola makan yang lain Tidak diperbagi Sama juga bohong Kita tahu bahwa Aktivitas ya Orang-orang mungkin Di daerah Cina ya Mungkin Hongkong Singapura Itu kan banyak sekali Dalam artian mereka Jalan kaki mereka kan Bahkan Masya Allah bisa sampai 12 ribu langkah Satu hari itu kan Jadi Itu terbakar semua Dan yang mereka makan Coba lihat Anda lihat gak Adakah warung Apa namanya ya Warung Atau warteg gitu kan Di Cina kan gak ada warteg Emang gak ada warteg Ya Atau mungkin warung padang Di Cina Gak ada Ya Maksudnya apa Mereka tuh Kalau mau makan Di restoran Itu kan makan Ada bahan masaknya Itu dimasak Jadi apa ya Yang didapatkan tuh Makanan-makanan Yang masih mengandung Bahan-bahan nutrisi tinggi Yang tidak teroksidasi Ya jadi makanan itu Kalau semakin sering Dipanaskan Ya Kemudian Apa itu namanya Apalagi dalam kemasan Itu kan sudah teroksidasi semua Dan itu di negara-negara Seperti itu tuh Mereka jarang menggunakan Makanan kayak begitu Apalagi Mereka banyak menggunakan Steam gitu kan Jadi gak banyak pakai minyak Ya Seperti itu Dan Ya Jadi kalau kita belajar Dari Dari negara-negara tersebut Ya Pasti ada kaitan Dengan apa yang mereka konsumsi Salah satunya itu ya Tadi tidak banyak tepung-tepungan Ya Mereka aktivitasnya cukup banyak Ya Mereka banyak mengkonsumsi Rempah Atau mungkin Sayur-sayuran Seperti itulah Demikian Bu Wallahumalem Ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak